Nah ini lor, ini ada juga kasus dugaan korupsi di rumah sakit Kolonel Ambonjani Merangin. Ini mantan Direktur Rumah Sakit tersebut akhirnya melakukan dilakukan persidangan dengan bersama rekannya Feby Yonoka. Menjalani sidang dengan agenda pembacaan Pledoy dari Tertakwa. Mana beritanya? Kita pantau di pantauan. Bang Jek! Sidang Pledoy yang dikelar pada 26 Januari 2023 terkait kasus dugaan korupsi jasa kebersihan rumah sakit umum daerah Kolonel Ambonjani Merangin atas terdakwa Bermasaragi bersama rekannya Feby Yonoka. Pledoy dibacakan terdakwa dalam persidangan yang dipimpin Majelis Hakim dengan Hakim Ketua Budi Chandra Pratama bersama dua hakim anggota, Hakim Yovistian dan Hakim Kiasinta Francis Kamanalu. Di pengadilan Tipikor Jampi, pengadilan negeri Jampi. Dalam nota pembelaan, terdakwa meminta kepada Majelis Hakim Keringanan Hukumat. Tim kuasa hukum Pemiyonoka membacakan Pledoy atas tindukan saudara umum-umum. Dimana tindukan itu kan minggu lalu dia bacakan enam tahun, enam bulan dengan dua ratus. Kemudian ada uang mengganti sejumlah dengan kemungkinan negara kalau tidak dibayarkan itu diganti dengan penjara tiga tahun. Tadi penduduknya kan sudah kita, ada yang kita bantah, ada yang kita benarkan. Kecuali yang diakui secara langsung itu kita bantah ya. Seperti unsur-unsur pesidang warang, kita sepakar, memak, kemudian unsur secara maupun itu kita bantah. Karena kami pikir kelihatan tidak ada secara maupun dan niat dari awal untuk maupun itu tidak ada sama sekali. Terima kasih telah menonton!